DROP IT Dan ada juga yang cuman ya modal pikiran dan internet lah pokoknya seperti itu Nah nanti saya akan menjelaskan satu-satu Namun sebelum saya akan menjelaskan caranya Jangan lupa subscribe dulu guys channel ini Agar anda mendapatkan info dan video terbaru dari channel ini Oke langsung saja saya akan memberikan cara yang pertama untuk mendapatkan uang dari internet Yaitu menggunakan aplikasi yang bernama panggilan Nah jadi sistem kerjanya itu cuman kita daftar aplikasi tersebut Ataupun daftar di akun aplikasi tersebut ataupun di aplikasi panggilan Kemudian login kita nanti tinggal menyelesaikan tugas yang ada di aplikasi tersebut Kemudian kita tinggal kerjakan tugasnya dan kita akan mendapatkan bayarannya Nah untuk lebih jelasnya silahkan simak pada video kali ini Nah pertama-tama silahkan anda download saja aplikasi yang bernama panggilan ini di google playstore Nah jika anda sudah download silahkan buka saja aplikasinya Dan biasanya akan disuruh login guys di aplikasi ini Anda akan login terlebih dahulu Namun biasanya kalau belum punya akun itu daftar terlebih dahulu Anda bisa daftar menggunakan akun google ataupun akun lainnya Nah jika sudah maka tampilannya akan seperti ini guys Nah disini anda tertuliskan dompet yang ini masih 0 rupiah Dan dimana bisa tarik dan bisa tambah ataupun deposit ya guys Nah disini jadi secara kerjanya itu anda harus menyelesaikan tugas-tugas seperti ini ya guys Nah disini ada misalnya dari Faris Muda Doinugraha Yang dia memberikan tugas membuat feed di instagram Dan disini akan ada deskripsi tugasnya Dicari freelancer pengalaman di bidang desain grafis untuk membuat feed di instagram dari awal sampai akhir Untuk contohnya ada di instagram Nah disini tema dan isi yang ada di post akan diberitahu lebih lanjut Dimana tugasnya akan dimulai 9 Agustus 2019 Dan selesainya targetnya tanggal 16 Agustus 2019 Ini sampai pukul jam 6 ya jam 7 kurang 5 menit lah Dan upah tugasnya 100 ribu rupiah Nah ini jika anda bisa mengerjakan sekiranya Maka anda tinggal ambil tugas Dan nanti anda akan muncul seperti ini Misalnya ini antrian permana Dan dia mau mengambil tugas Nah jika mau Boleh chat ini Anda bisa seperti itu Ataupun saya juga bisa membuatnya Ini seperti Ricky Cristianto ini Juga saya bisa membuatnya Dengan penawaran harganya pun 150 ribu Jadi untuk harga itu bisa anda naikkan Akan tetapi memang harus kerjaan anda harus Apa ya namanya ya Nah ataupun tugas anda itu harus benar-benar maksimal untuk si klien ini Atau si Faris Muda Dwinugraha ini Nah kemudian disini ada juga M.Sobirin Ini penawarannya 100 ribu Dan dia sudah memiliki portfolio juga di profilnya Nah pokoknya itu semakin lengkap profil anda Dengan portfolio ataupun ya identitas anda Dan disini ada juga reviewnya Menyaihkan tugas Maka akan semakin dipercaya oleh klien Maka dari itu anda harus benar-benar Melengkapi profil dan harus Sebanyak-banyaknya menyelesaikan tugas Agar mendapatkan rating yang bagus Seperti M.Sobirin ini ya guys Nah dimana anda bisa menyelesaikan Dan bisa mendapatkan Uang 100 ribu rupiah Bahkan jika anda Bisa mengajakkan lebih bagus lagi Mungkin bisa ditambahin lagi oleh si klien ini Nah ini bisa ambil tugas Biasanya si klien nanti akan Yang memilih diantara yang menawarkan ini Nah ini biasanya nanti akan dipilih Kemudian nanti anda akan mendapatkan Upahnya Jadi secara simpelnya itu Cara kerjanya seperti itu Bahkan disini ada juga yang meminta Buatkan akun Gojek online Nah memang sekarang itu Kayaknya sudah dibatasi dan Mau daftar Gojek online itu Sorry Ojek online itu tidak semudah dulu ya Sekarang memang sudah lumayan ketat Dan disini upahnya 150 ribu Nah jadi seperti itu untuk aplikasi Panggilin ini Ataupun anda juga bisa Mengerjakan tugas yang lainnya Misalnya ini mencari kosan di sekitar Universitas Petamina Ataupun home things Ini anda bisa memiliki kategori-kategorinya Misalnya ini ada juga Dekorasi kamar cowok Ataupun belajar bahasa Korea Tugas mengetik dekorasi Ya ini yang tadi ya guys Kemudian anda juga bisa Cleaning Ini ada bersih-bersih rumah Nah ini buka penawaran Anda bisa menawarkan anda Misalnya Misalnya anda mau ngasih 50 ribu Menawarannya Ataupun 100 ribu Ataupun berapa Tergantung Apa namanya Lokasi anda lah Misalnya Lokasinya cuma dekat Maka tinggal gas saja Misalnya jauh ya Nggak bisa Mungkin yang bisa dikerjakan secara online ya guys Misalnya apa gitu Ataupun Ini bisnis stand admin Yang tadi Nah ini ada juga Daftarkan usaha ke GrabFood dan GoFood Cari bekas Cari kertas bekas putihan HBS Bekas kantor Dan Masih banyak lagi guys Anda bisa ini Cari di kategori-kategori Yang seperti ini Nah ketika anda sudah berhasil Menyelesaikan tugas Yang diberikan Ataupun yang sudah ada disini Anda bisa menyelesaikan Banyak dan kemudian Anda sudah mendapatkan Ubah Maka anda tinggal tarik saja Lewat ini Tarik Nah ini ada Penarikan minimalnya Dan nama Nominal penarikan Nama penerima Nama rekening Pilih bank Nah disini ada Ini anda biaya adminnya juga Jika melebih Rp50.000 Ataupun Cuma Rp50.000 Maka biaya admin Rp8.000 Jika ada Lebihnya Rp6.000 Jadi Itu Kemudian Selanjutnya Kemudian anda Bisa Mendapatkan uang Dari aplikasi ini Dan ini terbukti Membayar ya guys Karena sudah banyak yang Menekan aplikasi Dan benar-benar World it banget Di tahun 2019 Ya cuman Kita menyesuaikan tugas Secara online pun Bisa ini Anda sudah bisa Mendapatkan uang Nah jadi Seperti itulah Maka cara mendapatkan uang Dari internet Melalui aplikasi Yang bernama Panggilin guys Nah kemudian Saya akan menjelaskan Cara yang berikutnya Yaitu Cara mendapatkan uang Dari internet Melalui Uc News Nah mungkin Di antara anda Ada pengguna Uc browser Ataupun Sudah mendownload Aplikasi yang bernama Uc News Yaitu Platform berita Yang berasal Dari Cina Ataupun Buatan dari Alibaba Mobile Nah disitu Artikel-artikelnya Ataupun Berita-beritanya Anda bisa menjadi Kontributornya guys Nah anda bisa Menulis banyak sekali Jenis artikel Ataupun berita Di Uc News Mulai dari Orang-orang Teknologi Gaya hidup Celebrity Dan masih banyak Lainnya lah guys Bisa semuanya Itu bisa anda Tulis di Uc News Jadi Anda bisa menjadi Kontributornya Bisa Bisa menulis Ataupun bisa Memposting video juga ya guys Dan itu sangat Lagi sekali guys Nah mungkin Saya akan menjelaskan Lebih lanjut Di video berikut ini Nah pertama-tama Silahkan anda Buka saja Aplikasi browser anda Anda bisa menggunakan Google Chrome Ataupun Mozilla Firefox Nah kemudian Buka saja Google.com Kemudian ketikan Uc Wemedia guys Seperti ini Nah kemudian Silahkan klik saja Di program Uc Wemedia Nah maka Biasanya kalau Belum Apa Login Nanti Tampilannya Tidak seperti ini ya guys Nanti ada Disuruh Daftar Ataupun Nanti ada Formnya Pokoknya Nah untuk Cara daftar Akun Uc Wemedia Saya sudah Membuat videonya Nah videonya ini Anda bisa Klik di link Deskripsi ya guys Mengenai video Tutorial Cara membuat Akun Uc News Nah kemudian Kalau sudah Login Maka tampilannya Akan seperti ini guys Sebentar Ini agak Nge-lag Nah seperti ini Nah disini Pertama-tama Yang harus Anda lakukan Menjadi Penulis Uc Wemedia Yaitu Menervitkan Konten Ataupun Artikel Jadi Pertama-tama Silahkan Klik Kiriman Nah ini Perlu Anda Ingat Biasanya Kalau baru Daftar Pertama Kali Disini Masih Nol Semua Nah Kemudian Klik Kiriman Untuk Menervitkan Artikel Ataupun Konten Video Nah Anda Bisa Memilih Salah Satu Antara Artikel Dan Video Dan Bahkan Bisa Dua-duanya Guys Mau Nulis Artikel Bisa Mau Menervitkan Video Juga Bisa Nah Kemudian Jika Anda Sudah Menervitkan Bisa Juga Anda Ditolak Juga Misalnya Seperti Ini Saya Ditolak Ini Misalnya Video Ini Ditolak Dan Misalnya Ini Telah Tervit Ini Diterima Kemudian Nanti Akan Muncul View Seperti Ini Guys Nah Kemudian Kalau Udah Muncul View Seperti Ini Anda Tidak Langsung Mendapatkan Uang Guys Jadinya Harus Dimonetisasi Terlebih Dahulu Layaknya Youtube Ataupun Vlog Di Google Agency Pokoknya Seperti Itu Nah Mengenai Syarat Monetisasi Sendiri Disini Sudah Dirtuliskan Sorry Mas Saya Dirtuliskan Nah Disini Anda Bisa Lihat Jika Tentuan Platform Ini Silahkan Klik Platform Aja Biar Lebih Jelas Di Scroll Bawah Ini Nah Disini Ada Ketentuan Dari Platform Usiness Dan Kita Klik Keuntungan Dan Kita Klik Saja Monetisasi Iklan Kita Scroll Kebawah Sepertinya Ini Nah Status Dari Keuntungan Diberbarui Platform Setiap Pagi Sistem Akan Menghitung Seluruh Persyaratan Yang Ada Jika Anda Memenai Persyaratan Silahkan Lakukan Pendaftaran Nah Biasanya Kalau Cara Daftarnya Nanti Saya Jelaskan Namun Saya Akan Menjelaskan Jarat-jaratnya Agar Bisa Dimonetisasi Yang Pertama Jumlah Hari Setelah Revisitasi Lebih Dari 7 Jadi Anda Daftar Misalnya Sekarang Hari Senin Anda Daftar Kemudian 7 Hari Berikutnya Baru Bisa Berdaftar Seperti Itu Hari Selasa Ataupun Rabu Kemudian Anda Menjelaskan Misi Pendatang Baru Nanti Ada Misinya Juga Biasanya Cuman Mendapatkan Video Berapa Nanti Misinya Tiba-tiba Selesai Kemudian Ini Jumlah View Ataupun Konten Video Ataupun Artikel Anda Lebih Dari Seribu Jadi Ada View Yang Lebih Dari Seribu Dan Itu Sangat Mudah Sekali Menurut Saya Dulu Ini Saya Mendapatkan View Seribu Sangat Mudah Kemudian Penggemar Ataupun Pengikut Ini 200 Dan Ini Mendapatkan 200 Pengikut Juga Lumayan Mudah Biasanya Kalau Dan Kemudian Poin Index 7 Hari Terakhir 40 Jadi Tadi Kan Ada Poin Index Disini Bisa Anda Lihat Sendiri Disini Poin Index Haris 40 Tidak Boleh Kurang Nah Ini Poin Saya Index Termasuk Rendah Karena Saya Sudah Jarang Aktif Dan Menulis Dikarenakan Saya Baru Sibuk Oke Kemudian Disini Ada Poin Credit Nah Ini Ada Poin Credit Juga Nah Ini Biasanya Kalau Anda Melakukan Pelanggaran Ataupun Melakukan Plagiat Ataupun Plagiarisme Biasanya Akan Terkena Pelanggaran Nah Untuk Checkpoint Index Silahkan Diklik Di Ini Eh Poin Index Sorry Poin Credit Itu Di Pengaturan Disini Sorry Guys Di Akun Ini Kemudian Sebentar Sorry Guys Agak Like Ini Ada Poin Credit Bisa Anda Lihat Sendiri Guys Poin Credit Saya Sangat Bagus 100 Nah Ini Harus 100 Kalau Tadi Lebih Dari 80 Kalau Tidak Serah Oh Ya Ini Lebih Dari 80 Jadi Kalau Anda Sudah Memenuhi Syarat Ini Silahkan Anda Klik Jajah Di Pendapatan Ini Dan Nanti Disini Ada Tambelnya Monetisasi Ya Guys Nah Ini Nanti Anda Sudah Bisa Menghasilkan Uang Apabila Monetisasi Anda Sudah Berhasil Nah Disini Bisa Anda Lihat Sendiri Total Pendapatan Saya Ini Ada 373 Dollar Ini Untuk Akun Saya Yang Pertama Dan Saya Memiliki Dua Akun Pendapatannya Hampir Sama Seperti Ini Jadi Itu Saja Mengenai Cara Menulis Di Usinyas Jadi Anda Bisa Menerbitkan Artikel Ataupun Video Nah Kemudian Mengenai Cara Menariknya Tinggal Penarikan Aja Apabila Saldo Anda Sudah Mencukupi Nah Kemudian Untuk Bank Sendiri Anda Minimal Haris Memiliki Saldo 125 Dollar Agar Bisa Ditarik Ya Guys Kemudian Jika Saldo Anda Baru 0,6 Misalnya Seperti Ini Maka Tidak Bisa Untuk Penarikan Ini Anda Bisa Lihat Minimal Mencapai 125 USD Ini Untuk Bank Kemudian Kalau Untuk Pioneer Biasanya Cuma 50 Kalau Belum Berubah Pengaturannya Ataupun Aturannya Kemudian Tinggal Penarikan Gini Dan Di Ini Anda Bisa Lihat Biasanya Anda Menariknya Tanggal 10 Seperti Saat Ini Biasanya Cairnya Itu Baru Tanggal 20 Sampai 25 Lah Pokoknya Tanggal Tanggal Itulah Pokoknya Hampir Sama Google AdSense Jadi Itu Aja Itulah Mengenai Cara Mendapatkan Uang Dari Internet Lewat Music News Oke Kita Menuju Cara Yang Ketiga Cara Mendapatkan Uang Dari Internet Melalui Youtube Nah Mungkin Saat Ini Banyak Sekali Orang Indonesia Yang Menjadi Seorang Youtuber Karena Memang Benar Benar Hasilnya Itu Sangat Menggiutkan Sekali Seorang Youtuber Itu Dan Cara Kerja Seorang Youtuber Pun Tidak Terlalu Ya Susah Tapi Susah Gampang Nah Itu Pertama Tinggal Buat Saja Akun Youtube Setelah Tinggal Posting Video Anda Ke Youtube Anda Bebas Mau Buat Video Apa Sesuai Dengan Talenta Ataupun Bagat Anda Misalnya Cover Gitar Ataupun Tutorial Gitar Ataupun Tutorial Bitang IP Ataupun Anda Bisa Menggambar Silahkan Anda Bikin Tutorial Gambar Ataupun Anda Ahli Memasai Silahkan Bikin Konten Tentang Masa Dan Bebas Berkreativitas Di Youtube Jika Anda Sudah Membuat Konten Banyak Jumlah View Yang Tinggi Dengan Minimal 1000 Subscriber Dan 4000 Jam Tayang Maka Anda Sudah Bisa Mengajukan Monetisasi Youtube Agar Nantinya Video Yang Anda Buat Tersebut Bisa Menghasilkan Uang Nah Apabila Anda Sudah Diterima Monetisasi Youtube Maka Anda Sudah Bisa Menghasilkan Dan Nanti Kalau Anda Apa Akun Google AdSense Anda Sudah Memiliki Ataupun Melebihi Ambang Batas Yaitu 1.300.000 Maka Anda Sudah Bisa Gajian Setiap Bulannya Yaitu Tanggal 21 Ataupun Lebih Nah Itu Sudah Bisa Gajian Nah Untuk Seorang Youtuber Sendiri Anda Tidak Perlu Membeli Kamera Yang Muluk Cukup Menggunakan HP Saja Anda Sudah Bisa Membuat Video Youtube Ataupun Konten Youtube Yang Kualitas Gagak Jadi Seperti Itu Mengenai Cara Mendapatkan Uang Lewat Youtube Guys Cara Mendapatkan Uang Yang Keempat Dari Internet Yaitu Kita Menulis Di Website Orang Lain Misalnya Kita Punya Kenalan Apa Orang Yang Memiliki Website Yang Sudah Besar Anda Bisa Menulis Di Website Tersebut Nah Biasanya Itu Harus Memiliki Kenalan Anda Bisa Mencari Kenalan Ataupun Anda Bisa Menawarkan Jasa Menulis Artikel Yaitu Di Grup Blogger Indonesia Di Facebook Seringlah Main Di Biasanya Nanti Ada Yang Menawarkan Ataupun Ada Apa Namanya Lawangan Pekerjaan Menjadi Kontributor Penulis Artikel Di Website Tersebut Nah Misalnya Saya Juga Menjadi Penulis Di Websitenya Moklurger .com Dan Website Tersebut Dan Gajinya Juga Cukup Lumayan Untuk Beli Kuota Dan Makan Pokoknya Sudah Cukup Banget Itu Bisa Dijadikan Penghasilan Samingan Yang Sangat Mengiulkan Tips Menulis Di Website Orang Lain Pokoknya Anda Bikin Tulisan Yang Baik Dan Berkualitas Dan Terutama Harus CEO Engine Optimation Anda Bisa Baca Di Internet Apa Itu CEO Nah Dimana Nanti Jika Anda Bagus Nah Nanti Otomatis Perbulannya Anda Akan Dibayar Semakin Bagus Semakin Tinggi Juga Bayarannya Jadi Itu Cara Mendapatkan Uang Yang Nomor 4 Nah Cara Yang Keempat Tadi Sekaligus Menutup Pada Video Kali Ini Jadi Mungkin Ini Baru Part Satunya Cara Mendapatkan Uang Dari Nyalah Pokoknya Guys Nah Anda Bisa Tunggu Videonya Dan Jangan Lupa Lai Video Ini Dan Subscribe Channel Ini Jika Agar Anda Mendapatkan Video Terbaru Dan Mungkin Untuk Besok Saya Akan Memberikan Cara Menjadi Youtuber HP Jadi Hanya Modal HP Anda Bisa Menjadi Seorang Youtuber Profesional Dan Bisa Menghasilkan Jutaan Rupiah Jadi Itu Saja Yang Dapat Saya Berikan Semoga Bermanfaat